Menurut banyak orang, neraka adalah tempat orang jahat dihukum dan disiksa selamanya dengan api yang menyala-nyala. Lalu timbul pertanyaan, apakah neraka itu tempat penyiksaan kekal? Bukan, kata neraka yang dipakal dalam beberapa alkitab adalah terjemahan dari kata Ibrani, yaitu Sheol dan Yunani dengan kata Hades. Kadang kedua kata itu juga diterjemahkan menjadi dunia orang mati. Tapi sebenarnya Sheol dan Hades memaksudkan kuburan atau tempat orang mati. Shalom saudara-saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin membahas tentang apakah neraka itu memang ada? Dan apakah neraka itu menurun alkitab? Sebelum kita membahas hal ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku buat apa yang kau berikan hari ini di dalam hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikanmu. Biarlah Tuhan sebentar di mana kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firmanmu. Biarlah Tuhan memberkati juga buat mereka yang selalu mendengarkan. Dan Tuhan mengurapi hambamu di dalam menyampaikan segala kebenaran firmanmu. Terima kasih Allah Bapakku biarlah kami terima hikmat daripadamu untuk mendengarkan kebenaran firmanmu hari ini. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, banyak orang yang bertanya apakah neraka itu memang ada? Atau bagaimana kan neraka itu menurut alkitab? Beberapa terjemahan alkitab bahasa Indonesia menggunakan katan neraka di berbagai ayat. Misalnya di dalam Matius 5 ayat 29 dan Lukas 12 ayat 5. Menurut banyak orang, neraka adalah tempat orang jahat dihukum dan disiksa selamanya dengan api yang menyala-nyala. Lalu timbul pertanyaan apakah neraka itu tempat penyiksaan kekal? Bukan. Kata neraka yang dipakal dalam beberapa alkitab adalah terjemahan dari kata Ibrani. Yaitu Sheol dan Yunani dengan kata Hades. Kadang kedua kata itu juga diterjemahkan menjadi dunia orang mati. Tapi sebenarnya Sheol dan Hades memaksudkan kuburan atau tempat orang mati. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang ada dalam kuburan sama sekali tidak bernyawa. Orang mati tidak sadar dan tidak merasa sakit. Tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Mari kita buka di dalam pengkotbah 9 ayat 10. Orang mati juga tidak bisa merasa sakit atau berteriak kesakitan. Alkitab mengatakan, biarlah orang jahat dipermalukan dan dibungkamkan di dalam kubur atau ke dalam dunia orang mati dan bungkam. Allah sudah menentukan bahwa hukuman untuk orang yang berdosa adalah kematian. Bukan siksaan kekal di neraka. Allah memberitahu Adam, manusia yang pertama, bahwa kalau Adam melanggar hukumnya, dia akan mati. Anda bisa buka di dalam kejadian 2 ayat 17 tentang hal ini. Allah sama sekali tidak menyebut tentang siksaan kekal di neraka. Setelah Adam berdosa, Allah memberitahu dia, kamu debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Anda bisa buka hal ini di dalam kejadian 3 ayat 19. Maksud dari perkataan ini, Adam akan mati, itulah hukumannya. Kalau Allah ingin menghukum Adam di neraka, Allah pasti mengatakannya. Hukuman yang sudah Allah tentukan tidak akan pernah berubah. Berabad-abad setelah Adam berdosa, Alkitab mengatakan, dosa memberikan upah berupa kematian. Ayat ini terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Orang yang sudah mati tidak perlu lagi dihukum lagi, karena kalau sudah seseorang itu mati, dia sudah diampuni dari dosanya. Anda bisa buka ayat ini di dalam Roma 6 ayat 7. Bagi Allah, menyiksa seseorang untuk selamanya adalah tindakan yang menjijikan. Ini terdapat di dalam Yeremia 32 ayat 35. Allah tidak mungkin menyiksa manusia, karena Alkitab mengajarkan Allah adalah kasih. Selain itu, Allah ingin kita beribadah kepadanya, karena mengasihi dia, bukan karena takut disiksa selamanya. Ada orang baik yang pergi ke neraka. Dalam beberapa terjemahan Alkitab, ada ayat-ayat mengatakan bahwa orang-orang baik seperti Yaakub dan Ayub ingin pergi ke neraka. Anda bisa buka di dalam kejadian 37 ayat 35. Bahkan ada terjemahan Alkitab mengatakan bahwa Yesus ada di neraka sebelum dia dibangkitkan. Lalu, bagaimana dengan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus? Perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus dan dicatat di Lukas 16 ayat 19-31. Perumpamaan adalah gambaran yang membantu kita menarik pelajaran moral dan memahami cara pandang Allah tentang hal tertentu. Jadi, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus bukanlah kisah nyata. Anda bisa buka di dalam Matius 13 ayat 34 untuk tahu lebih banyak tentang perumpamaan ini. Lalu, timbul pertanyaan, apakah neraka melambangkan keadaan terpisah dari Allah? Tidak. Menurut Alkitab, orang mati tidak sadar dan tidak tahu apa-apa. Jadi, ajaran bahwa orang mati sadar bahwa mereka terpisah dari Allah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Anda bisa buka di dalam Masmur 146 ayat 3 dan 4 dan di dalam Pengkorba 9 ayat 5 tentang hal ini. Lalu, ada pertanyaan lagi, apakah ada orang yang pernah keluar dari neraka? Ya, Alkitab mencatat bahwa ada 9 orang yang pernah masuk ke kuburan. Atau disebut sebagai neraka di beberapa Alkitab, tapi kemudian dibangkitkan dan dihidup kembali. Lalu, kalau mereka memang merasa siksaan di api neraka, mereka pasti menceritakan hal ini. Tapi, dari antara 9 orang itu tidak ada yang bercerita bahwa mereka disiksa atau mengalami hal-hal lain selama mereka meninggal. Kenapa? Karena, sesuai ajaran Alkitab, setelah mereka meninggal, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka seperti orang tidur yang sangat pulas. Anda bisa buka hal ini di dalam Yohanes 11 ayat 11-14 dan 1 Korintus 15 ayat 3-6. Demikianlah penjalanan saya tentang neraka menurut Alkitab dan bagaimana neraka itu. Jadi, saya berharap saat ini, saudara-saudara mengerti tentang keadaan neraka menurun Alkitab. Dan biarlah, kiranya, kita mengetahui apa arti neraka yang tertulis di dalam Alkitab. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Buat apa yang kami baru dengarkan sebentar Tuhan, biarlah hikmatmu yang jadi di dalam hidup kami. Dan saat ini, biarlah kami akhiri dan kami serahkan apapun segala kehidupan kami ke dalam tanganmu ya Tuhanku. Engkau lah yang membantu dan menolong kami Tuhan dalam hal apapun. Tuhan, saat ini aku berdoa juga buat para pendengar apapun sakit-penyakit yang mereka rasakan sini. Aku yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Allah Bapak. Engkau lah harapan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang saya sampaikan, Anda bisa membagikannya buat yang lain. Agar mereka bisa bertumbuh di dalam iman. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.